Sukses menjadi juara di putaran kedua dengan membawa Bin sebagai satu-satunya klub yang paling banyak mencetak kemenangan di atas lapangan, Megawati terus menjadi perbincangan utama karena dirinya bermain sangat apik sekali di atas lapangan. Permainan hebat Megawati itu pun tidak terlepas dari dukungan dua sohib Niakara Bejema sekaligus ke Niakar Kases Opon di mana kedua bintang itu seolah-olah menjadi pelengkap Megawati tak terkecuali cara bermain mereka yang indah dengan berbagai momentum yang sangat gemilang saat berada di atas lapangannya tersebut. Namun Megawati Hangestri Pertiwi menjaga gengsi pebola voli Indonesia dengan bertahan di posisi 10 besar pada kelas semen Tokskor Pro Liga 2024, Megawati Hangestri Pertiwi belum beranjak dari peringkat ke-10 dalam daftar Tokskor Pro Liga pada babak reguler. Ya atlet asal Jember Jawa Timur itu juga menjadi pemain yang paling menonjol dalam urusan mencetak angka di timnya Jakarta bin total sudah 185 poin dicatatkan oleh Megawati, ya Megawati masih tercecer poin yang sama dengan pencetak poin terbanyak berikutnya di bin yakni Kenia Karkases Opon Legiun asing dari Kuba. Pundi-pundi poin Megawati masih berpeluang bertambah karena bin sendiri sudah resmi lolos ke babak final 4 Pro Liga, di mana bin di babak final 4 Pro Liga nanti masing-masing akan menghadapi Popsifo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro sekaligus Elektrik PLN, Adu ketajaman tidak akan terelakkan kembali karena bin akan kembali bertemu kembali dengan Popsifo Polwan di babak final 4 yang di mana bukan rahasia umum lagi Popsifo Polwan dihuni oleh pencetak skor terbanyak di Pro Liga yakni Irina Voronkova dan Madison Kingdom yang berada di puncak kelas mentok skor Pro Liga babak reguler. Voronkova tak hanya pandai mencetak poin, pemain yang akhir tahun lalu merebut medali emas kejuaraan dunia antar klub 2023 di mana Irina Voronkova juga dikenal karena kepemimpinannya di atas lapangan ditambah fakta bahwa dirinya memperkuat tim asuhan kepolisian Republik Indonesia di mana Voronkova juga sontak dijuluki Bu Jendral. Adu gebuk Megawati dengan Bu Jendral Voronkova diprediksi akan berlangsung panas di babak final 4, lebih-lebih pertandingan itu mempertemukan dua tim teratas di klasemen Pro Liga 2024 babak reguler namun pada pertandingan terakhir bin harus mengakui keunggulan Popsifo Polwan dengan skor 3, 1, 2, 5, 2, 7, 25, 17, 25, 27, 13, 25 sementara itu dua pebola voli Indonesia lainnya masih eksis di posisi 15 besar. Outside hitter Popsifo Polwan Arsela Nyari Purnama berada di peringkat ke-12 dengan raihan 157 poin di mana tentunya, Arsela juga akan ada gebuk dengan Megawati di babak final 4. Selanjutnya ada outside hitter Nurlayli Kusumadiningrat yang menduduki peringkat ke-14 dengan 135 poin ketajaman pemain muda yang baru saja kembali dari masanya itu membantu elektrik PLN merebut tiket ke babak final 4 namun tampaknya tak perlu khawatir bagaimana permainan dari Megawati di atas lapangannya tersebut yang semakin kesini terus menunjukkan permainan yang sangat baik sebab Mega tak bisa diremehkan dalam hal bermain. Tampaknya Popsifo Polwan kembali harus waspada mengenai duet Megawati sekaligus Karabejema sebab di pertandingan terakhir ketika Bintumbang Ats Popsifo Polwan kedua bintang itu tetap memiliki permainan mode yang sangat hebat di mana mereka seolah-olah mengaktifkan mode ninja dalam bermain, bagaimana tidak kita bisa melihat bagaimana fase bermain Mega dan Karabejema yang makin seimbang dalam mencetak poin. Ketika Kenya Karkases mencetak poin Karabejema dan Megawati akan bergerak seolah-olah mengambil langkah dan mereka akan menerima bola. Akan tetapi pergerakan itu hanya langkah kaki saja, mungkin ini terlihat biasa-biasa saja. Namun kenyataannya bahwa ketika mereka bergerak lawan pasti gagal fokus, terbukti pada beberapa perebutan poin di atas lapangannya itu kendornya perhatian pada Kenya Karkases membuat Kenya lebih mudah mencetak poin. Tak hanya dalam poin penting Kenya saja, di mana jika melihat pergerakan poin Mega sekaligus Karabejema pada beberapa momen poin tertentu juga tak kalah luar biasanya. Namun yang paling menakutkan adalah pergerakan Megawati sekaligus Karabejema sejajar pada poin ke-17-20 di mana saat itu Bin berhasil mencetak angka jika kita mengambil pada arah kamera di bagian net lawan saat Megawati sejajar ketika kombinasi Megawati dan Karabejema berada sejajar justru hal itu membuat pemain lawan kebingungan siapakah yang akan mencetak angka Mega di belakang ataupun kata Bejema di depan karena dalam preparingnya itu sendiri seter memiliki dua opsi pilihan yang sangat enak. Ketika diumpan ke belakang ada Megawati yang bisa melakukan cross spike sedangkan ketika ada di depan ada Karabejema yang bisa melakukan monster spike tentunya hal ini terlihat biasa-biasa saja akan tetapi ketika dua spiker berada dalam sejajar justru hal itu membuat semua orang kebingungan karena peluang dari Megawati sekaligus Karabejema sama-sama banyak di atas lapangannya tersebut. Hingga pada akhirnya Karabejema lah yang mencetaknya poin justru dalam rotasinya itu para pemain lawan telat dalam memblokade karena bayangan Mega yang berada di belakang andai saja saat itu kemungkinan besar bahwa pemain dari elektrik PLN lebih tahu bahwa bola akan diberikan kepada Karabejema atau hanya Karasaja yang ada di depan tanpa ada Megawati yang berada di belakang Karabejema. Tentunya pemain bertahan pop Sifo Polwan akan sangat sigap sekali dan mereka memahami bahwa bola akan mudah ditahan namun karena Mega yang berada di depan membuat fokus buyar sebab mereka akan mengambil keputusan ketika bola sudah ada di sudut yang akan dipukul oleh spiker sehingga ketika Karabejema sudah bersiap-siap. Para pemain elektrik PLN telat dalam bertahan dan mengambil posisi hingga pada akhirnya bloker telat menahan bola karena tidak berada pada posisi yang tepat untuk bergerak ke bagian samping jauh lebih seimbang di atas lapangannya tersebut. Itulah beberapa mengerikannya bagaimana pengatur ritme posisi Megawati dan Karabejema memang terlihat biasa-biasa saja namun bagaimana permainan Mega justru dianggap lebih baik. Terima kasih telah menonton!